Intro Waktu udah menunjukkan jam 2 ya Pak Mungkin Kita Akan mulai Mungkin disini saya akan Membawakan webinar Dari para logik Tentang validasi proses desain Yang akan nanti dibantu Dengan teman saya Partner saya, Pak Doni Mungkin akan menjelaskan tentang introduce Agenda Dan company profile dari para logik Nah mungkin Pak Doni Bisa Dimulai Siap Bapak dan Ibu Bisa mendengar suara saya ya Baik kita akan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sehat Untuk Bapak dan Ibu Semuanya Semoga Kondisinya Sehat-sehat semua Saat ini Oke Mohon di next Mas Kama Oke Oke Pada kesempatan webinar Kali ini Perkenalkan dahulu Di webinar ini Ada saya Doni Satrianto Kemudian Kemudian ada rekan kerja saya juga Bapak Kamal Ruzaman Selaku Pre and post engineer Dan Ada juga Bapak Ahmad Johari Yang mengundang Dan komunikasi Dengan Bapak dan Ibu Semuanya Untuk Invitation webinar Kali ini Untuk hari ini Next slide Mas Kama Iya Oke Agendanya Kita buat sesimpel mungkin Dan secepat mungkin Karena waktunya juga Hanya satu jam Nanti juga udah termasuk dengan Tanya jawab Nah untuk tanya jawabnya sendiri Kami sendiri Kita berencana untuk Memberikan Free Online training Satu hari Dengan topik Yang kita ambil Adalah Reverse engineering Jadi Nanti di saat Bapak dan Ibu Ada yang bertanya Silahkan Bertanya Nanti akan dicatat oleh Bapak Ahmad Johari Siapa saja yang bertanya Dari mana Setelahnya Kita akan follow up kembali Oke Agendanya Ini adalah sekilas tentang Paralogics Kemudian pembicara Tadi di slide sebelumnya Sudah kita sampaikan Kemudian saya sedikit Akan membicarakan Mengenai Industri Manufacturing Di situasi saat ini Dan Selanjutnya Adalah Solusi Validasi Proses desain Yang akan dibawakan Oleh Bapak Kamal Terakhir Adalah kesimpulan Dan nanti Tanya jawab Oke PT Paralogic Sendiri Itu adalah Perusahaan IT Di Indonesia Yang umurnya Bisa dibilang Belum terlalu lama juga Namun Kita memang Lebih banyak Fokus Untuk software-software Yang Lebih Advanced Dan Modelnya Seperti Software Analisa Kemudian Untuk Next slide Ini adalah Visi kami Dalam Membantu Memanage Dan Men-support Customer-customer kami Saat ini Yaitu dengan Kita harus mengetahui Latar belakang Dari customer tersebut Kemudian Workflow-nya Seperti apa Kemudian Kita melihat Juga Apakah ada Kemungkinan Yang dapat kita Support Terhadap Customer-customer Kita Tanpa harus Sebetulnya Menggantikan Mungkin Core-software Yang Sudah Digunakan Saat ini Dengan Cara Bagaimana Kita Mengembangkan Software Tersebut Kalau Memang Sudah Tidak Bisa Dikembangkan Mungkin Dapat Kita Suggest Dengan Add-on Atau Mungkin Ada Cara Lainnya Dan Terakhir Adalah Implementation Itu Dari Sisi Support-nya Kemudian Nanti Ada Training Dan Juga After Sell Support-nya Oke Untuk Next Agenda Seperti yang Saya Sampaikan Yaitu Saya Sedikit Membicarakan Mengenai Situasi Industri Manufacturing Saat ini Bapak Ibu Dari Beberapa Pembicaraan Saya Dengan Existing Customer Di Industri Manufacturing Kemudian Juga Ada Beberapa Customer Kami Yang Di Industri Tambang Dan Lain Sebagainya Banyak Yang Menginformasikan Bahwasannya Mereka saat ini Adalah Kerjanya Safe Atau Ada Juga Yang Seminggu Hanya Sekali Sisanya Bekerja Dari Rumah Seperti Itu Namun 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 Luar Hal Hal Seperti Itu Dimana Pandemi Saat ini Yang Memang Sejogianya Mesti Kita Jaga Agar Lebih Cepat Berlalu Pandemi Saat Ini Dari 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 Sisi Owner Perusahaan Bapak Dan Ibu Atau Mungkin Disini Ada Owner Dari Sebuah Perusahaan Juga Tetap Menginginkan Posisi Perusahaannya Itu Tetap Stabil Dengan Tidak Mengurangi Segala Macam Support Ataupun SOP Yang Sudah Di Informasikan Dari Awal Mungkin Seperti Kami Juga Atau Mungkin Bapak Dan Ibu Perusahaan Manufacturing Bapak Dan Ibu Itu Tidak Akan Mengurangi Yang Namanya Kepuasan Pelanggan Itu Tetap Kunci Utama Untuk Kita Yang Men-support Ke Customer Customer Kita Termasuk Kami Juga Gimana Caranya Kita Tetap Menjaga Kepuasan Pelanggan Di Saat Pandemi Ini Pasti Dari Awal Itu Juga Dengan Peningkatan Kecepatan Pengiriman Mungkin Itu Bisa Kita Adjust Atau Mungkin Kita Bisa Meningkatkan Meningkatan Kecepatan Pengiriman Ini Dengan Solusi Validasi Proses Desain Yang akan Nanti Akan Diinformasikan Oleh Bapak Kamal Kualitas Juga Menjadi Hal Yang Utama Yang Pasti Tidak Akan Mau Terjadi Penurunan Kualitas Di Saat Seperti Ini Kemudian Setelah Itu Dari Hal-hal Tersebut Kita Gimana Caranya Mempertahankan Gimana Caranya Meningkatkan Kualitas Gitu Kan Tanpa Mengurangi Resiko Dan Biaya Yang Dimaksud Oleh Kami Dengan Resiko Atau Biaya Ini Adalah Contohnya Apabila Di Salah Satu Perusahaan Atau Di Perusahaan Bapak Ibu Saat Pandemi Dari Awal Sampai Saat Ini Mungkin Ada Junior Junior Engineer Yang Akhirnya Memutuskan Untuk Resign Atau Terjadi Pengurangan Tenaga Kerja Dan Saat Ini Sudah Mulai Bangkit Kembali Ataupun Sudah Mulai Stabil Kemudian Perusahaan Bapak Dan Ibu Meng-hire Kembali Beberapa Junior Engineer Nah Mengurangi Resikonya Adalah Seorang Senior Engineer Itu Atau Engineering Manager Mungkin Tidak Harus Mengajari Kembali Kepada Junior Junior Engineer SoP Apa Yang Telah Dibuat Yang Sudah Dijalankan Dan Baku Di Perusahaan Tersebut Atau Dengan Proses Validasi Ini Nanti Bisa Dibuat SoP SoP Baru Dan Junior Engineer Itu Hanya Tinggal Mengikuti Seperti Itu Oke Untuk Next Slide Nya Adalah Kita Akan Menginformasikan Bahwasannya Fokus Industri Yang Yang Masih Tetap Akan Berjalan Atau Tetap Meningkat Di Pandemi Saat Ini Adalah Satu Dari Sisi Otomotif Dan Transportasi Itu Pasti Karena Berkenaan Juga Dengan Apa Yang Akan Kita Jelaskan Setelah Ini Validasi Proses Desain Kedua Itu Mungkin Dari Sisi Elektronik Tapi Lebih Ke Perusahaan Perusahaan Yang Mungkin Membuat Cetakan Atau Molding Baik Dari Sini Saya Akan Langsung Serahkan Ke Bapak Kamal Yang Akan Menjelaskan Mengenai Solusi Dari Kita Untuk Validasi Proses Desain Kepada Bapak Kamal Dipersilahkan Oke Terima Kasih Pak Doni Atas Waktunya Dan Kesempatan Yang Diberikan Nah Disini Mungkin Saya Akan Melanjutkan Tentang Menghadapi Tentangan Produsen Produk Jadi Persaingan Global Lebih Mengarah Sedikit Peluang Dan Meningkatkan Persaingan Jadi Itu Terlalu Bisa Dibilang Mainstream Jadi Kaya Constant pressure Itu Gimana Dari Owner Pengiriman Harus Cepat Hemat Biaya Peningkatan Kualitas Dan Meminimalkan Resikonya Nah Sedangkan Trendnya itu Sudah mulai Agak bergeser nih Sudah mulai banyak tuh Tentang Kompleksisi Sudah mulai banyak Karena Mor-mor Memang yang kita Ajuin ini kan Nah Sorry Saya mute dulu Nanti Kalau Misalkan Ada yang Mau bertanya Bisa Di Unmute ya Pak Jadi Biar Bisa Berbicara Mau apa yang Mau ditanyakan Saya lanjut Lagi Nah Disini Trendnya itu Dipersingkat ya Waktu yang Dikerjakannya Dipersingkat Terus Workforce-nya Kita Kurangi Dan Perlunya Ada lagi tuh Namanya Metode Manufaktur Baru Jadi Kadang-kadang Kita berjalannya Umumnya Kita udah Pakai metode Itu Dan Terus-menerus Akan Dipakai Terus-menerus Jadi Enggak Enggak Seperti yang Sebelum-sebelumnya Pak Karena Biasanya Kalau ngikutin Yang dari yang lama-lama Mungkin Belum Tahu dengan Teknologi Tapi Itu Sudah berjalan Dengan benar Tapi Trendnya itu Sudah berubah Jadi Metodenya itu Harus dikembangkan Jadi Bisa jadi Lebih cepat Lebih hemat biaya Kualitasnya juga Jadi lebih bagus Itu kan Trendnya yang harus Berubah Nah Mungkin Disini Saya Lebih Ngejelaskan Bagaimana Sih Validasi Desain Proses itu Nah disini Dengan pendekatan Konvensional Untuk Ke DFM Biasa Didengarnya itu Design for Manufacturability Nah disitu Tradisional DFMnya itu Kayak Awalnya yang Biasa yang Masih Dipertahankan Itu kan Kayak Checklistnya Itu Desainnya Seperti apa Harus Ngikutin Dari Buku panduan Atau Dari Handnotenya Dari Si Apa Expert Engineer Atau Senior Engineer Terus Tradisional Yang itu Juga Mesti selalu Melakukan Pelatihan Periodic Designer Jadi Kayak Udah Expert Engineer Keluar Terus Ada Junior Engineer Baru Jadi Jadi Harus Pelatihan Periodic Terus Menerus Nah itu kan Sebenarnya Agak Bingung Juga pak Kadang-kadang perusahaan itu Mau Mentraining si Customer Biar Eh sorry Revisi Mentraining Dari Engineer Itu kan Akan Terus Menerus Karena Biar Terus Update Nah Dengan disini Juga Kita bisa Meningkatkan Dengan SOP SOP Baru Dan Ada juga Namanya Tradisional DFM Yang itu Banyak Yang suka Dilakukan Itu biasanya Konsultasi Dengan Para Ahli Manufaktur Nah Mungkin Kita sering Bertanya Dengan Ahli-ahli Itu Tapi Setelahnya Dari Knowledge Itu Enggak Ketransfer Jadi Kayak Hanya Menyerahkan Ke Yang Ahlinya Untuk Dikerjakan Dan Itu kan Gak Dan Makan Waktu Juga Yaitu Sebenarnya Bisa Dikurangkan Nah Masalah Yang sering Dihadapin Itu kan Biasanya Kualitas Desainnya Enggak Konsisten Terus Juga Kelengkapan Dan Akurasinya Tidak Dicapai Atau Tidak Memadai Sulit Menemukan Informasi Manufaktur Yang terkait Kayak Misalkan Informasinya Enggak Sampai Sepenuhnya Nanti Ada Yang kurang Terus Ada lagi Revisi Desain Terus Itu kan Yang Paling Sering Dihadapin Kalau Nah Disini Saya kasih Contoh Mungkin Disini Saya kasih Gambaran Nah Mengatasi Digital Formal Vectorability Itu Seperti apa sih Lebih awal Untuk Meningkatkan Manfaat Yang signifikan Nah Disini Saya kasih Gambaran Yang Umumnya Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Menggunakan Tradisional DFM Itu Nah Disini Awalnya Kita Membuat Detail Desain Oleh Si Desain Cat Engineer Nah Setelah Dia Melakukan Penggambaran Ini Berbicara Waktunya Nah Pas Untuk Release Manufacturing Dia Kan Pasti Perlu Tahu Untuk Build Desainnya Seperti Apa Terus Tes Desainnya Kayak Gimana Itu Kan Perlu Tahu Nah Disini Kan Lama-lama Untuk Kebutuhan Kausnya Makin Lama Makin Tinggi Nah Giliran Udah Ke Fabrikasi Mulai Dia Mulai Meningkat Grafiknya Kenapa Karena Nanti Saat Si Desain Itu Dia Udah Berpikir Oh Udah Mateng Gambarnya Udah Bagus Udah Cepat Tapi Pas Udah Ke Fabrikasi Itu Baru Ketemu Entah Dari Toolnya Kurang Panjang Entah Dari Mesinnya Tidak Memadai Entah Dari Proses Settingnya Yang Agak Susah Itu Kan Pasti Perhitungan Yang Paling Banyak Costnya Kebuang Karena Waktu Pun Terbuang Itu Jadi Nilai Value Yang Tinggi Kenapa Kita Perlu Ada Namanya Validasi Desain Proses Ini Kita Tarik Semuanya Kesini Kita Padatkan Semuanya Di Desain Jadi Dari Detail Desain Memang Untuk Biaya Costnya Akan Tinggi Karena Kita Harus Investasi Awal Dulu Nah Dari Situ Kita Bisa Mempersingkat Waktu Tapi Untuk Kefabrikasi Dia Udah Berjalan Landai Jadi Cable Desainnya Sudah Manufacturing Terus Ada Tes Desain Juga Nah Jadi Saat Kefabrikasi Dia Udah Tahu Nih Tools Kebutuhannya Seberapa Untuk Mesinnya Seberapa Jadi Settingnya Seperti Apa Dia Udah Tahu Nah Disini Kalau Misalkan Beberapa Mungkin Kalau Mesti Menggunakan Metode Yang Lama Itu Pasti Akan Seperti Ini Jadi Bentar Dia Akan Tinggi Nih Costnya Tapi Saat Udah Release Manufacturing Dari Tapi Untuk Tes Desainnya Kok Salah Nah Itu Lama-lama Itu Akan Mengganggu Nanti Pas Di Proses Fabrikasi Jadi Benar-benar Kita Harus Tarik Semuanya Sebelum Release Gambar Ke Manufacturing Itu Harus Divalidasi Dulu Jadi Tujuannya Memperbaiki Masalah Sebelum Mereka Mencapai Manufacturing Atau Ke Shop Floor Atau Next Process Terus Menghilangkan Perubahan Desain Di Menit Terakhir Jadi Kadang-kadang Di Menit Menit Terakhir Itu Ada Aja Kayak Namanya SEI Atau ECO Engineering Change Order Atau Instruction Itu Paling Sering Di Menit Menit Terakhir Pasti Ada Perubahannya Ntar Hall Oh Ini Nggak Sama Semblingnya Jadi Itu Kemungkinan Yang Paling Besar Di Terakhir Tapi Kita Tarik Di Awal Itu Akan Menjadi Lebih Cepat Dan Kualitas Jadi Lebih Bagus Knowledge Juga Bertambah Untuk Si Engineer Engineer Dan Akan Lebih Mempermudah Pekerjaan Nah Memanfaatkan Solusi Berbasis Pengetahuan Nah Mungkin Dari Beberapa Yang Di Lapangan Mungkin Tau Ya Kadang-kadang Kita Mengenal Teknologi Itu Menyusahkan Nggak Familiar Kita Menggunakannya Karena Biasanya Kalau kita Mengerjakan Suatu Proses Hanya Dengan Coretan Tangan Itu Kita Udah Biasa Tapi Kalau Menggunakan Dengan Pengetahuan Kita Memanfaatkan Perangkat Lunak Dari Kita Software Kita Untuk Mengurangi Resiko Di Ujungnya Tapi Kita Memanfaatkan Di Awal Jadi Kita Bisa Tahu Nih Kayak Gimana Prosesnya Itu Dengan Memanfaatkan Pengetahuan Dari Senior Engineer Dan Juga Kita Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Jadi Kita Memasukkan Knowledge Dari Si Senior Engineer Untuk Dimasukkan Ke Software Jadi Tetap Satu SOP Dan Satu Pengetahuan Nah Lalu Meningkatkan Konsistensi Pemeriksaan Atau Menghilangkan Batas Apa Ulasan Manual Jadi Kayak Review Sendiri Pak Jadi Kadang-kadang Dari Desain Saat Dikirim Ke Manufacturing Atau Ke Shop Pasti Orang Shop Lort Akan Re-checking Jadi Itu Kan Sebenarnya Makan Waktu Jadi Kita Harus Tahu Lagi Belum Kalau Yang Re-checking Itu Ada Yang Missing Itu Kan Pasti Akan Sangat Resiko Tinggi Jadi Saat Dia Tahu Resiko Itu Tapi Lolos Aja Itu Kan Yang Berbahaya Makanya Perlu Validasi Proses Nah Dengan Validasi Proses Itu Kita Benar-benar Bisa Memanfaatkan 3 Sampai 4 Dari Yang Ditargetkan Oleh Perusahaan Yang Trendnya Itu Ya Jadi Kalau Misalkan Knowledge Yang Bertambah Itu Kan Akan Lebih Nilai Positif Untuk Si Perusahaan Karena Itu Akan Menjadi Investasi Engineer Mereka Nah Manfaat DFM Itu Apa Aja Si Nah Manfaat DFM Itu Manufaktur Di Hulunya Jadi Mengidentifikasi Area Desain Yang Sulit Dan Kalau Misalkan Itu Prosesnya Terlalu Mahal Dan Tidak Mungkin Untuk Diproduksi Yang Tidak Contoh Yang Paling Dihindarkan Karena Kalau Misalkan Tetap Memaksakan Desain Seperti Itu Mau Nggak Mau Di Proses Manufaktur Itu Akan Nanti Terlalu Besar Cost Yang Dibuang Kayak Harus Pengadaan Tools Dari Pengerjaan Yang Terlalu Lama Waktu Setting Ya Juga Jadi Susah Itu Kan Paling Berat Di Salah Satu Perusahaan Itu Kalau Misalkan Di Next Step Itu Jadi Terlalu Mahal Lama Itu Kan Jadi Mulur Waktu Project Nah Dari DFM Itu Kita Menyiapkan Out of The Box Untuk Pengesekan Mesin Jadi Kayak Untuk Cheat Metal Injection Molding Untuk Assembly Dan Untuk Casting Proses Manufaktur Itu Juga Ada Terus Juga Ada Namanya Mengoptimasikan Desain Proses Peninjauan Manufaktur Dengan Satu Klik Tombol Jadi Kayak Si Cat Desain Dia Nggak Perlu Terlalu Expert Banget Karena Dari Si Software Atau Dari Yang Lain Itu Biasanya Akan Menunjukkan Oh Ternyata Ada Jalan Lain Loh Yang Biasa Kita Gunakan Ternyata Ada Opsi Yang Lebih Relevan Untuk Prosesnya Jadi Kita Bisa Mengelakuin Itu Hanya Dengan Satu Klik Tombol Nah Kemampuan Dari Pemeriksaan Itu Kita Bisa Mengunggulkan Metode Yang Udah Ada Tapi Kita Bisa Mempersikat Waktu Di Cat Desain Jadi Dia Validasi Dulu Untuk Proses Selanjutnya Oh Udah Tau Ternyata Errornya Disini Ada Problem Kemungkinannya Disini Seperti Itu Lalu Ada Juga Melaksanakan Desain Dengan Pemeriksaan Manufacturing Contohnya Ada Banyak Contohnya Kita Bisa Tau Untuk Assembling Proses Seperti Apa Untuk Casting Seperti Apa Dye Casting Injection Molding Untuk Prismatic Mealing Sheet Metal Sampai Bahkan Ke Tubing Tubing Itu Biasanya Buat Manifold Untuk Piping Kita Perlu Tau Arah Yang Direkomendasikan Seperti Apa Itu Bisa Untuk Membantu Dengan Menggunakan Satu Klik Tombol Untuk Seluruh Potensi Yang Akan Timbul Nantinya Terus Ada Juga 150 Metode Termasuk Dari Sheet Metal Machine Injection Molding Testing Bahkan Tubing Itu Nah Dokumentasi Dari Setiap Proses Itu Nanti Akan Di Capture Jadi Kayak Gambarnya Itu Oh Udah Ketauan Nih Disini Error Kita Bisa Capture Kita Kasih Note Jadi Untuk Proses Selanjutnya Dia Nggak Perlu Lagi Tuh Baca Tabulasi Report Oh Ternyata Error Ada Disini Jadi Dia Nggak Perlu Rechecking Buka Gambar Lagi Lihat Satu-satu Itu Kan Terlalu Makan Waktu Lama Sedangkan Kalau Misalkan Partnya Besar Assembly Banyak Itu Kan Akan Memakan Waktu Jadi Nggak Perlu Lagi Rechecking Ulang Karena Itu Akan Memakan Waktu Nah Pengambilan Sample Dari DFM Itu Apa Aja Sih Kayak Yang Paling Direkomendasiin Kemungkinan Biasanya Itu Kan Kayak Rip Parameternya Itu Kita Perlu Tahu Ya Di Index Molding Mungkin Banyak Kayak Rip Parameter Itu Apa Sih Yang Bakalan Error Terus Ada Ketebalan Dari Dindingnya Kita Perlu Tahu Undercutnya Atau Yang Terlalu Tipis Di Area Itu Apa Aja Terus Ada Variasi Dari Emboss Parameternya Itu Kita Perlu Tahu Terus Juga Ada Untuk Proses Machining Yang Paling Sering Kadang Si Desain Udah Jadi Partnya Tapi Saat Untuk Ke Shop Floor Atau Ke Process CNC Itu Pasti Akan Ketahuan Oh Toolnya Enggak Ada Kemampuannya Toolnya Kurang Panjang Atau Radius Enggak Ada Itu Kita Bisa Tahu Kita Bisa Dapat Contoh Solusinya Seperti Apa Dan Juga Ada Seed Metal Untuk Slot Parameternya Kayak Gimana Untuk Lubang Parameternya Seperti Apa Itu Kita Bisa Tahu Untuk Bandingan Parameternya Kita Juga Bisa Lihat Bahkan Sampai Untuk Casting Kita Bisa Tahu Draft Angel Yang Hilang Atau Sering Cache Kita Bisa Tahu Nanti Harinya Ke Berapa Nah Dari Situ Itu Kita Bisa Terapkan Nanti Ke Knowledge Dari Si Software Ini Nah Dari Software Ini Kita Bisa Tahu Kayak Pemeriksaan Khususnya Kayak Gimana Misalkan Di Area Saya Ambil Contoh Itu Untuk Casting Misalkan Nah Misalkan Untuk Di Casting Itu Kadang Kadang Sering Cache Itu Kan Bisa 1% 2% Tergantung Dari Si Perusahaannya Itu Kadang Mungkin Oh Mas Saya Pakainya Mesin Lama Oh Saya Pakainya Mesin Baru Nah Itu Kan Pasti Ada Toleransi Yang Tadinya Dikejar Sampai 2 Derajat Terus Karena Pakain Mesin Yang Lama Bisa Jadi 3 Derajat Nah Itu Kan Salah Satu Contoh Yang Nanti Harus Diterapkan Jadi Dengan Adanya Kemampuan Senior Engineer Itu Itu Akan Sangat Membantu Untuk Si Junior Engineer Tanpa Perlu Di Training Lagi Karena Dia Hanya Menggunakan Validasi Ini Terus Kita Juga Bisa Pemeriksaan Khusus Memungkundukung Desain Khusus Untuk Kebutuhan Manufaktur Contohnya Seperti Kayak Untuk Boltnya Misalkan Dari Boltnya Itu Kita Pakai Bolt 5 Atau Bolt 6 Nah Dari Bautnya Itu Misalkan Oh Dia Tidak Bisa Untuk Pemasangan Di Part Ini Jadi Harus Diganti Nah Itu Bisa Pemeriksaan Khusus Jadi Dimasukkan Kategorinya Jadi Kita Bisa Pilih Mau Seperti Apa Nanti Dari Si Pemeriksaannya Itu Terus Dari Itu Kita Bisa Dokumentasi Untuk Memudahkan Mendidik Desainer Baru Yang Diterapkan Di Standar Perusahaannya Itu Jadi Akan Sangat Membantu Untuk Proses Selanjutnya Nah Disini Salah Contoh Untuk Capture Dan Melaporkan Hasil Dari Validasi Kolaborasi Yang Sangat Mudah Kadang Kadang Kita Di Perusahaan Saya Punya Satu Software Tidak Tidak Pak 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 Tau Saya Harus Ngasih Ke Shopplor Sedangkan Di Shopplor Itu Tidak Punya Software Capt Design Yang Sama Kayak Punya Saya Nah Tidak Perlu Bingung Tidak Perlu Susah Gitu Pak Karena Hasil Validasinya Itu Atau Report Dan Hasil Analisis Itu Bisa Di Export Untuk Ke Software Yang Paling Banyak Digunakan Yaitu Dari Microsoft Itu Microsoft Excel Jadi Kayak Bentuk Gambar Seperti Ini Nanti Akan Ada Oh Ini Area Yang Perlu Dirubah Terus Disini Ada Contoh Rule Itu Yang Dipakai Apa Jadi Kayak Kita Tau Misalkan Kurang Tebal Disini Dia Tau Nih Filet Radius 2,5 Sedangkan Yang Disarankan Itu Pakai Segini Rasionya Atau Enggak Tanpa Pakai Filet Pun Bisa Nah Disitu Salah Satu Penunjang Nanti Ke Proses Selanjutnya Jadi Si Cat Engineer Itu Sudah Bisa Mempredik Nih Saat Ke Shop Floor Atau Ke Proses Selanjutnya Dia Udah Tau Nih Oh Nanti Disini Ada Ketemu Problem Mungkin Dia Enggak Mengerti Tentang Proses Itu Tapi Saat Orang Shop Lo Tau Ternyata Ini Enggak Bisa Berarti Dia Punya Solusi Nah Itu Enggak Perlu Si Cat Engineer Bener Bener Pengahamin Tentang Ilmu Lapangan Tapi Dengan Kita Memberi Info Seperti Itu Orang Lapangan Akan Tau Dan Punya Solusinya Tapi Orang Lapangan Itu Enggak Perlu Rechecking Ulang Melihat Desainnya Seperti Apa Itu Kan Makan Waktu Banyak Dan Biaya Yang Besar Apalagi Kalau Misalkan Untuk Rechecking Aja Dia Perlu Penggunaan Software Lagi Itu Kan Salah Satu Pertimbangan Saat Pandemi Gini Nah Lalu Disini Saya Kasih Contoh Ya Mungkin Ini Salah Satu Yang Produk Ditunjukkan Di FM itu Bisa Berjalan Di Software Siemens Jadi Menggunakan Kerangka Yang Sudah Familiar Jadi Kayak Si CAD Desainnya Udah Bisa Nih Oh Saya Udah Bisa Menggunakan CAD Tapi Kadang-kadang Suka Ada Missing Information Ke Shopfloor Jadi Kita Perlu Tahu Nih Hasil Pendekatannya Kayak Gimana Terus Solusinya Dari Report Itu Seperti Apa Itu Kita Perlu Tahu Jadi Kita Bisa Benar-benar Konsisten Gambar Kita Sampai Ke Shopfloor Itu Nggak Ada Perubahan Desain Jadi Kadang-kadang Suka Ada Nih Kita Desain Udah Jadi Tapi Saat Udah Ke Proses Masining Atau Ke Proses Assembly Itu Kadang-kadang Ada Suka Perubahan Pasti Ada Aja Karena Desainnya Terlalu Rumit Tapi Saat Di Shopfloor Itu Jadi Nggak Bisa Di Apa-apakan Jadi Bingung Untuk Prosesnya Kayak Gimana Misalkan Dari Testing Oh Ini Dirubah Ditambahin Tulangan Lagi Itu Seperti Itu Terus Misalkan Injection Mode Terlalu Krusial Itu Terlalu Dikecilin Lagi Atau Di Tuning Lagi Nah Itu Kadang-kadang Terlalu Kritikal Untuk Kita Sebagai Cat Engineer Gimana Caranya Proses-proses Yang Seperti Itu Kita Minimalisir Dengan Adanya Report Seperti Ini Jadi Disini Kita Kasih Tahu Disini Ada Kemungkinan Serikatnya Terlalu Besar Nah Itu Bisa Kita Tuning Atau Kita Tambah Lagi Itu Kan Akan Kasih Info Tanpa Perlu Merubah Desain Yang Sebenarnya Bahkan Kritikal Disitu Di Areanya Mungkin Dia Punya Solusi Lain Nah Dari Situlah Rule-rule Itu Bisa Kita Terapkan Nanti Di Software Itu Dan Analisisnya Juga Gak Susah Ya Karena Sebagai Cat Engineer Itu Mungkin Kita Gak Tahu Semuanya Tentang Lapangan Nah Sedangkan Orang Lapangan Belum Tahu Tentang Proses Desain Yang Sebenarnya Gimana Cara Merubah Seperti Apa Itu Kan Kadang-kadang suka Missing Information Sukanya Oh Ini Gak Bisa Untuk Dikerjakan Di Mesin Tapi Orang Desain Harus Mau Begitu Karena Desainnya Seperti Itu Dari Desain Itu Dia Gak Mengerti Proses Manufaktur Itu Kayak Gimana Kadang-kadang Untuk Menunjukkan Itu Kita Perlu Solusinya Kayak Dibuat Report Kita Validasi Aja Dulu Dengan Satu Klik Tombol Yang Menggunakan Dari Software Ini Oh Dari Software Ini Bisa Loh Ngasih Solusi Kalau Misalkan Disini Ternyata Untuk Upper Dan Lower Misalkan Saya Ambil Contoh Di Dice Upper Sama Lower Itu Lubang Bautnya Ternyata Gak Ketemu Nah Itu Kan Akan Makan Biaya Cost Yang Terlalu Tinggi Jadi Mau Gak Dia Ganti Part Atau Dia Meluruskan Satu Senter Lagi Tapi Kan Kadang Untuk Pelubangan Itu Kadang Kita Suka Missing Sebagai Ket Design Nah Dengan Adanya Validasi Proses Ini Dia Akan Menunjukkan Oh Ternyata Disini Lubangnya Beda Loh Lubang Di Upper 6 Millie Sedangkan Lubang Di Lower 8 Millie Nah Saat Dia Untuk Dibaut Itu Pihasiran Pasti Akan Loss Ya Enggak Ke Iket Atau Enggak Ke Baut Nah Solusinya Dia Makan Kasih Tahu Disini Diganti Baut Tandat Aja Terus Kalau Misalkan Ada Perbedaan Hall Itu Kan Berarti Enggak Masuk Lubangnya Enggak Satu Center Nah Itu Dia Akan Bisa Kasih Info Juga Kalau Misalkan Part Part Kecil Mungkin Atau 4 Baut 5 Baut Mungkin Kita Bisa Ceking Tapi Kalau Udah Berbicara Base Itu Kan Pasti Banyak Lubang Baut Apalagi Molding Itu Kita Perlu Tahu Arah Nya Kemana Vektor Seperti Apa Itu Kita Perlu Tahu Dengan Adanya Ini Kita Juga Bisa Kasih Report Ke Proses Selanjutnya Itu Akan Jadi Lebih Mudah Nah Disini Saya Akan Kasih Contoh Salah Satu Videonya Nah Disini Salah Satu Contoh Desainnya Dia Hanya Menggunakan Rule Nya Aja Jadi Kita Tinggal Ambil Rule Ini Untuk General Misalkan Kita Pakai Spek Nya Itu Middle Untuk Spek Komputernya Karena Ini Berbicara Analisis Atau Validasi Proses Nah Kalau Misalkan Saya Cuman Mau Ngecek Doang Contohnya Misalkan Clearance Dari Baut Itu Seperti Apa Nah Itu Kita Tinggal Pilih Centang Itu Spesifiknya Atau Saya Mau Pilih Untuk Gap Dari Baut Seperti Apa Atau Saya Menggunakan Baut Standar Yang Dari Perusahaan Saya Yang Pakainya Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Input Aja Jadi Pembuatan Rule Itu Mungkin Gak Terlalu Rumit Jadi Akan Lebih Mempermudah Apalagi Kalau Misalkan Ada Bantuan Dari Senior Engineer Untuk Menerapkan SOP Tersebut Bentar Ada Pertanyaan Oke Kalau Ada Yang Mau Ditanya Bisa Angkat Tangan Resen Di Layarnya Atau Di Kolom Chat Nah Disini Saya Lanjut Lagi Nah Disitu Dia Tinggal Lihat Di Siapa Jar Rule Nanti Lalu Dia Akan Analisis Validasi Proses Jadi Dia Bisa Tahu Ternyata Disini Hall Nggak Lurus Hall Alignment Terus Kayak Lubang Baut Nggak Standar Nah Itu Kita Bisa Lihat Result Result Dia Sudah Ada Nih Tuh Kayak Misalkan Lubang Itu Nggak Satu Center Nah Dia Akan Ngasih Info Jadi Kayak Ada Missing Information Dia Tinggal Capture Aja Dari Fotonya Lalu Dia Kita Tinggal Siapkan Note Tolong Diperbaiki Dari Sini Jadi Alignment Nya Harus Seperti Apa Itu Tolong Diperbaiki Ke Proses Desainnya Atau Dari Shoplornya Nanti Ternyata Ternyata Selisihnya Hanya 2 mili Atau 1 mili Jadi Lubang Atas Sama Lubang Bawah Nanti Saat Sudah Asumbly Itu Baru Dibor Ulang Nah Itu Mungkin Kita Bisa Kasih Note Karena Kadang-kadang Kita Desainnya Lubang Sengaja Bikin 4 mili Tapi Kan Sebenarnya Harus Pakainya 6 mili Nah Itu Bisa Kita Kasih Note Nah Disini Kita Bisa Lihat Minimum Drillnya Terus Proses Dari Sudutnya Harus Seperti Apa Nah Disini Akan Dikasih Pak Rule Atau Konfigurasinya Harus Seperti Apa Solusinya Harus Gimana Itu Akan Ditampilkan Di Report Ini Nah Disini Harus Dirubah Misalkan Kita Mau Kasih Contoh Tolong Apa Posisi Lubangnya Dirubah Karena Misalkan Terlalu Sempit Atau Nggak Bisa Dibornya Atau Sulit Untuk Pengerjaannya Karena Kalau Dilihat Dari Yang Tadi Kita Nggak Punya Acuan Sudutnya Kayak Gimana Kalau Di Proses Manufaktur Kita Perlu Namanya Datum Untuk Pelurusan Proses Itu Nah Itu Kita Bisa Lihat Prosesnya Disini Bisa Tahu Kita Bisa Validasi Prosesnya Terlebih Dahulu Nah Lalu Ada Lagi Untuk Additive Manufacturing Nah Ini Juga Mulai Lagi Trendnya Jadi Sekarang Itu Mesin Mesin Yang Terkenalkan Biasanya Yang Menggunakan 3D Printing Ini Hanya Rata-rata Mesin DMG Mori Mesin Mesin Eropa Tapi Mulai Sekarang Sudah Mulai Banyak Pak Tinggal Ganti Head Saja Dia Sudah Bisa Modifikasi Di Kontrollernya Dia Bisa Buat Printing Lagi Dan Ini Sudah Metal Untuk Besi Tapi ini pun dia bisa dikasih tahu referensinya kalau misalkan saya enggak mau pakai support nah bisa nggak dari sudutnya itu agak dibikin miring supaya untuk proses nanti printingnya itu akan lebih mudah dia juga bisa kasih konfigurasi kayak referensinya lah radiusnya enggak boleh sebesar itu kalau untuk karya itu misalkan untuk printingnya terus kayak di sini kita lihat nih kadang-kadang kan desain namanya trim-trim aja kan biasanya oh ternyata di sini ada gap ternyata ketahuan di sini nah disini tuh need to close atau sebenarnya itu emang sengaja dibuat nah disitu kita akan bisa ignore dari alertnya Pak dari errornya jadi kita bisa kasih tahu ternyata ini sebenarnya emang sengaja dibuat bukan error nah itu kita bisa hilangkan notifikasi errornya nah disitu bisa juga kasih rekomendasi harus kayak gimana radiusnya jadi akan lebih mudah untuk proses validasi desainnya nah dari validasi desain prosesnya itu kita tinggal buka aja dari Excel kita udah bisa dapat errornya seperti apa gambarnya di area apa itu kita bisa tahu jadi sudah langsung otomatik lah jadi enggak terlalu rumit untuk si desainnya nah lalu ada lagi nih untuk injection molding nah injection molding itu kita juga bisa nih validasi prosesnya itu kayak gimana sih nah disini kita bisa ambil contoh untuk injection molding ya kita tentuin dulu nih faktor dari injeksinya itu dari arah mana nah dari sini mold moldnya itu kita harus tentuin dulu core cavity-nya seperti apa terus kayak misalkan oh di sini ada beberapa grup selesifikasi nih kita tinggal pilih aja nah disini saya coba ambil contohnya itu untuk yang core-nya nah dari core-nya itu kita bisa lihat nih ada maksimum kata tariannya seperti apa terus ada sudut kemiringannya itu jadinya berapa undercut-nya seperti apa terus dari reprend force-nya itu udah bener atau belum dengan dari sisi segi kekuatannya ketebalannya itu kita bisa kasih info nah lalu juga bisa dilihat nih rekomendasi reparameter itu harus dirubah seperti apa sih jadi kita tinggal lihat aja nih errornya tuh dimana nah disini kan bisa dilihat tuh untuk draft angel-nya seperti apa nah disitu ada yang undercut lubangnya untuk posisi bautnya itu kan bisa direkomendasiin tuh nah disitu kita bisa kasih sudut tuh yang aktualnya di green-nya seperti apa dari situ kan kita juga berbicara dari toleransi mesin ya Pak kadang-kadang kalau dari mesin itu oh 0,1 pasti ada selisihnya nah itu kita bisa nanti input rule-nya seperti apa jadi kita tinggal capture image-nya aja capture gambarnya kita kasih info untuk ke proses selanjutnya jadi untuk yang selanjutnya tuh nggak perlu review desain yang berulang-ulang terus jadi akan mempersingkat waktu resiko kesalahan juga diminimalisir nah disini kan dia ditambahin radius karena sebelumnya dia disuruh ditambahkan radius karena di area itu perlu ada namanya radius nah disitu kan tinggal di one-click bottom aja dia akan otomatis generate nah disitu kan disuruh rekomendasinya itu 0,25 untuk radiusnya untuk area itu jadi kita tinggal generate aja kita tinggal inputnya masukin edgeblend-nya seperti apa nah nanti saat dia validasi lagi itu error akan hilang sudah tidak ada lagi kan untuk errornya di area itu nah reportnya kita tinggal generate aja jadi nggak terlalu susah lah untuk dibuat report ke seproses selanjutnya nah dari situ kita tinggal lihat nih yang dapat errornya tuh seperti apa aja sih terus kita juga bisa lihat resiko dari kesalahan itu tinggi rendah atau moderate lah rata-rata ini bisa benar bisa salah kayak gitu-gitu nah terus kita juga bisa validasi desain nih untuk modelernya jadi kayak kita mau proses machiningnya Mas Setio mungkin tunggu dari session pertanyaan ya Pak boleh dicatat dulu Pak nanti kita akan ada namanya proses tanda jawab disinilah biar lebih sampai informasinya nah disini saya coba lanjut lagi ya disini kita tinggal input nih disini saya coba ambil contoh untuk base-nya dari ini ya moldingnya nah disini saya tinggal pilih prismatic modelingnya itu seperti apa nah disini dia akan ngasih tahu nih errornya seperti apa ada lubang yang nggak standar karena kan biasanya kita kalau untuk molding itu pakai pilotnya itu pilot standar atau untuk joiningnya itu seperti apa itu kita perlu tahu nah disini kayak ada info nih ada lubang dia untuk ngasih tahu nih lubangnya ini ternyata nggak flatness sedangkan itu untuk injection nah itu kita bisa kasih info juga terus kayak misalkan ejektornya mau seperti apa itu kita bisa kasih info nah untuk radius disini kita akan disini kenapa enggak ditulis error Pak nih saya coba mundurin dikit nah disini Pak kenapa disini enggak ditulis error cuman kayak alert gitu Pak jadi kayak ini ada peringatan nih tapi kalau misalkan dia silang gini ini pasti error Pak harus ada solusinya nah kalau misalkan kita berbicara camp engineer ya Pak contohnya kalau camp engineer itu biasanya kan kalau untuk fillet radius seperti ini biasanya akan menggunakan bonus ya Pak untuk proses finishingnya tapi kalau misalkan dia mau pakai special cutter tapi kan mau nggak mau kita harus invest lagi dong untuk menambahkan tool yang buat pengerjaan itu saja sedangkan kalau radius itu kan setiap benda pasti ada variannya lah nggak semuanya radius 3 radius 2 sedangkan special tool kayak gini nggak bisa dibilang murah juga udah gitu untuk ordernya pasti akan sangat lama lah waktunya jarang ada yang ready juga mungkin ada tapi harganya tinggi jadi dari situ kita bisa dikasih tahu nih oh ternyata disini bisa ada solusinya tuh menggunakan nantinya kalau mau dari bapak sekalian pakai bonus finishingnya di area radius itu itu bisa juga nah disini kayak tool flexibility nya tuh tool nya itu nggak mungkin masuk di area itu nah dia akan kasih info tuh disitu karena sebenarnya untuk pengerjaan di proses itu itu nggak ada Pak di proses ini nih karena toolnya nggak bisa masuk karena ini kotak dan diatasnya mesti ada material jadi itu akan menyusahkan untuk proses manufacturing nya dan disitu juga ada kayak lubang taper nih kemiringan nah itu misalkan perlu dirubah depth nya dari hall nya juga bisa kita kasih info karena untuk keterbatasan tooling kita misalkan tool kita nggak dapat nih panjangnya 120 bisa nggak itu dirubah area nya itu atau nggak diganti dengan kemampuan tool yang ada seperti itu nah disini juga ada kayak keterbatasan tolong dibuka slot nya itu biar tool bisa bisa masuk untuk pengerjaan itu atau drill hall nya jadi untuk kayak case-case kayak gini pun kita bisa validasi di awal biar untuk proses lanjutnya tidak terlalu banyak atau penumpukan solusinya terus kita tinggal gantrate aja ke excel nya nah disitu kita bisa lihat tuh kayak kesalahannya itu apa aja sih kayak dari beberapa lubang misalkan ada 42 lubang dari 12 itu ada critical error atau resikonya nanti akan bertemu disitu ada 12 nih kesalahannya nah itu kita tinggal klik aja dari excel nya itu nanti akan otomatik lihat nih oh error nya di area ini 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 terus kayak misalkan oh disini ada special note nih kita mau menambahkan apa atau dirubah apa jadi itu akan lebih mudah untuk proses shop floor nya atau manufacturing nya nah disini kita juga bisa melakukan validasi ini simple validasi sheet metal ya jadi kita bisa lihat nih kayak minimum hole diameter nya seperti apa untuk punch nya harusnya kayak gimana kayak untuk bendingan radius nya harus jadi apa terus minimum bending radius nya itu kita bisa tahu juga terus kayak dari emboss depth nya itu kita bisa tahu terus maksimum distance nya itu nanti akan jadi kayak gimana itu kita bisa lihat jadi kita bisa ngikutnya acuan standard sheet metal itu seperti apa tapi ini bukan untuk koreksi dice ya pak ini hanya untuk koreksi ke part nya aja bukan koreksi ke dice nya jadi kayak ada kemungkinan disini seperti apa mungkin kalau orang dice ngerti nih misalkan kayak harus di restrike lagi itu kan berdasarkan experience nya oke nah dari situ kita bisa nanti terapkan rule nya ke validasi desain ini jadi untuk proses selanjutnya udah tahu nih langkahnya kayak gimana jadi kayak junior di engineer misalkan dia nggak tahu dia tinggal lihat rule nya itu ternyata harus ditambahin nih karena biar untuk menghilangkan proses seri strike nya itu jadi akan lebih mempercepat waktu lah prosesnya kita tinggal capture kita kasih info jadi validasi desain proses itu jadi akan lebih mudah lah itu banding radio start dirubah nah disitu kita juga bisa dapat nih konfigurasinya harusnya seperti apa rekomendasinya itu kita bisa tahu kayak gimana nah itu rule nya itu kan bisa kita buat dulu di validasi prosesnya itu di rule nya jadi kita bisa lihat nih kayak aktualnya itu ternyata dia nggak boleh terlalu dekat karena nanti akan penimbulan kayak sobekannya itu partnya akan sobek atau toolsnya itu pancah dia akan bertabrakan atau nggak dapat kekuatannya itu kan aturan rule yang berdasarkan pengalaman nah tapi ini kita bisa terapkan di validasi prosesnya ini kita juga bisa lihat nih kayak kemiringannya ternyata oh ini kenapa harus ngiring sedangkan kita berbicara part banding ya karena kan itu pasti nggak mungkin harus dicemper dulu prosesnya jadi kita bisa kasih note juga ke proses selanjutnya jadi sama kayak sebelum-sebelumnya kita bisa lihat report-report nya terus komen nya harus seperti apa ini perlu kita abaikan atau ada solusi checking nya seperti apa seperti itu nah disini saya dapat masuk ke kesimpulannya kayak validasi proses desain dari awal tuh kita bisa melakukan nih semuanya kemanfaatan dari software jadi kita bisa menanfaatkan kemampuan dari senior engineer nya untuk dikasih info atau dibuatkan SOP nya ke cat design jadi akan lebih mudah lah untuk pengetahuan SOP LOR nya walaupun dia nggak perlu bener-bener menguasai itu dan ujung-ujungnya akan menghemat waktu tenaga dan biaya si perusahaan itu nah mungkin dari saya seperti itu kita mulai ke tanya jawab aja ya Pak kalau ada yang mau ditanyain Pak Setio silahkan Pak Setio oh iya mohon maaf Bapak Bapak dan Ibu mungkin tadi ada yang terlambat join di acara webinar ini jadi sesi tanya jawab ini untuk yang bertanya nanti akan kita memberikan free online training dengan topik yang akan yang saat ini yang kita tawarkan adalah reverse engineering satu hari online training munggu untuk Bapak yang ingin bertanya dan Ibu silahkan baik Pak dari saya Setio boleh munggu Pak saya mau tanya kalau tadi kan banyak suggest yang bagus ya misalnya di mana desain harus ada posisi radius di mana perlu perubahan sudut nah kalau berbicara khususnya untuk injection proses injection nah setelah kita bentuk KPT atau partnya itu apakah ada suggest juga untuk posisi-posisi dari ejector pin atau mandrilnya karena itu sangat penting sekali apalagi untuk yang yang engineer ini kan belum tahu persis ya betul Pak nah bagaimana Pak Pak Kamal Pak Kamal ya halo Pak Doni sorry ke mute tadi denger ya ya denger-dengar Pak Setio ya mungkin saya jawab ya Pak Setio jadi kayak untuk positioning-positioningnya itu dia akan mengacu ke misalkan Bapak untuk bikin core-nya ya Pak iya betul nah misalkan untuk core-nya itu kan kita perlu nih beberapa assembly modelnya dulu nih nah dari situ Bapak tinggal masukin rule-nya misalkan untuk posisi mandril itu nggak boleh terlalu dekat berapa milih atau punya ketetapan lah dari Bapaknya itu karena itu kan berdasarkan pengalaman ya Pak tapi kalau dari Simmonsnya itu pasti udah akan kasih ler tapi kan untuk panjangnya itu karena itu sudah acuan dari study case-nya mereka mungkin kalau Bapak punya pengalaman itu Bapak bisa nentuin nih ternyata kalau gapnya itu misalkan jarak dari partnya itu nggak boleh dekat-dekat prosisi mandrilet seperti apa pilotnya harus kayak gimana itu nanti akan tetap dikasih validasinya Pak jadi akan dikasih rekomendasinya tapi itu kan berdasarkan status mereka tapi kalau Bapak mau pengalaman Bapak di sebelumnya itu terus jadi junior-nya jadi lebih mudah mengertinya itu akan jadi lebih baik lagi sih Pak oh maksudnya berarti bikin dulu ya bikin dulu lokasi enggak Pak enggak perlu bikin lagi Bapak ada dua opsi sih dari software ini jadi kalau Bapak menggunakan oh ternyata menggunakan standart yang adanya aja ya saya ambil contoh mandra misalnya misalnya auto detect oh disini disini itu bisa Pak tapi kalau misalkan Bapak mau custom oh ternyata toolnya kayak gini saya nggak ada nih atau pilotnya kayak gini nggak ada nih nah itu Bapak bisa custom kayak gitu Pak oh iya berarti ada ya suggest ada Pak ada ya dia akan ngasih kesimpulan kok suggestionnya itu kayak gimana sih nanti di hasil gen wrapping validasi nya kayak gimana ya oke oke terima kasih ya yang lain kira-kira ada yang mau ditanyain tes tes iya Pak eh ibu saya mau nanya buat yang masalah casting Pak iya validasi desainnya bagaimana ya kalau misalnya sekarang nih kondisinya misalnya saya nggak ada senior engineer nya sama sekali bener-bener kita mencoba bikin sesuatu yang baru yang selama ini selalu beli keluar jadi kita nggak punya gambar sama sekali nggak punya gambaran harusnya kalau nggak gambar nih pakai shrinkage berapa sih terus biar flow ability timahnya bagus kayak gimana itu kita belum tahu sama sekali nah kalau misalnya pakai software ini DFM nanti dia bisa ngasih tau kah sering cashnya kurang nih nanti bakalan gimana-gimana gitu terhadap kalau itu sih nanti akan mengikuti dari jenis materialnya ya Bu kayak misalkan ibu berbicara timah nih misalkan nah kalau misalkan timah itu kan pasti kita tahu nih berapa persen dia akan penyusutannya kayak gitu-gitu kan dia tahu nih Bu nah tapi kan kita itu dari software atau gimana tuh Pak? nah itu dari software Bu karena tergantung ya saya bilang berbicara ini kan berbicara software ya Bu dia perlu ada nama informasi dari si cat desainnya misalkan kita pakenya timah atau enggak saya ambil contoh itu kayak aluminium Bu aluminium itu kan ada gradenya lah ya ada berapa atau enggak saya ambil stainless kayak 308 303 kayak gitu-gitu kan ada ya nah itu kan pasti dia punya elastisitasnya dia sampai seberapa nah itu tinggal di input aja Bu kalau ibu punya material khusus atau material standar nih ibu pakenya nah biasanya dia punya library-nya sendiri Bu nanti dia akan kasih rekomendasi kayak suggestion-nya itu seperti apa draft angel yang dia harus kayak gimana itu dia akan kasih suggestion sih Bu berarti nanti kalau misalnya aku belum tahu dia ngasih suggestion sendiri seringkisnya berapa tapi ternyata nanti setelah aku nyoba beberapa kali bikin terus aku punya data sendiri dari hasil bayi pengalaman itu bisa dimasukin juga ke dalam sana bisa Bu karena emang tujuannya itu kita akan mempermudahkan lah jadi ibaratnya kita ngelitnya itu saya punya rekomendasi nih tapi kan kita berbicara nanti di lapangan Bu karena kan kadang-kadang di lapangan kayak dari misalkan pemanasannya kurang konstan terus kayak misalkan mesinnya mohon maaf Bu kayak udah terlalu lama jadi kayak buat setaknya kelurusannya itu kan pasti ada perubahan lah ya mungkin itu kita bisa ambil oh ternyata disini suggestion-nya sampai 2-3% lah nah ternyata pas di aktualnya bisa sampai 4 atau malah jadi lebih kecil nah itu kan bisa kita kalibrasi lah ambil toleransinya jadi tetap bisa kayak gitu Bu oke berarti tapi dia ini lebih ke validasi ke desainnya aja ya Pak kalau DFM ya kalau buat nanti ngecek-ngecek mesinnya pakai yang lain lagi iya karena ini kita validasi desain Bu untuk memangkas waktu saat perilisan gambar oke oke deh Pak kalau gitu terima kasih terima kasih Pak terima kasih Bu atas pertanyaannya kira-kira ada yang mau ditanyain lagi oke oke Bapak dan Ibu sedikit tambahan informasi bahwasannya software Siemens yang mungkin Bapak Ibu gunakan atau ketahui saat ini sudah ada beberapa fitur software yang dapat digunakan dengan model token unit nanti untuk detailnya bisa tanyakan juga ke kami secara japri atau personal munggu nanti apa-apa aja fitur apa aja yang sudah berbasis token unit dari Siemens ini dan seperti apa sih token itu nanti kita akan jelaskan ke Bapak dan Ibu oke oke apakah kira-kira ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu oke ditanya bisa lewat chat juga Pak kalau misalkan lagi di site kayak gitu-gitu boleh lewat chat juga kita kita tunggu satu menit mungkin Pak Kama boleh Pak kami ingatkan buat Bapak dan Ibu yang mungkin ini karena forum terbuka tidak ingin pertanyaanya didengar oleh yang lainnya munggu kalau mau email atau komunikasi dengan Bapak Ahmad Jawa hari dahulu silahkan nanti setelah itu kita akan maksimalkan solvingnya seperti apa untuk Bapak dan Ibu sudah satu menit Pak Kama boleh jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung komunikasi dengan Pak Ahmad atau Pak Doni ya mungkin saya bisa bantu lewat anytime Bapak Ibu jadi nggak perlu ragu lah buat pertanyaan karena visi dari kita tuh kita bisa mensupport lah dari customer itu seperti apa kebutuhannya kayak gimana karena karena kalau misalkan perusahaan akan lebih baik dari trendnya itu kan pasti akan banyak lah kebutuhan dari perusahaannya seperti itu oke Pak Kamal mungkin kita sudah selesai webinar kali ini karena sudah satu jam ya untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan solusi validasi proses desain ini dan kembali kami inginkan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami kembali dengan Pak Ahmad dengan saya sendiri Doni atau dengan Pak Kamal Zaman seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu untuk itu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam